Intro Badan pengawas pemilu Kabupaten Lombok Tengah menemukan 30 surat suara telah tercoblos sebelum digunakan oleh pemilih Alhasil karena penemuan ini bahwa selu Kabupaten Lombok Tengah akhirnya menyita surat suara beserta dokumen lainnya termasuk kotak suara hingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah melakukan plenu terkait kasus ini Ada pun surat suara yang tercoblos ini ditemukan di TPS 15 Dusun Darung Desa Pengembur Kecamatan Pujud Kabupaten Lombok Tengah Akibatnya pihak banitia KPPS akhirnya menghentikan proses pemungutan suara dan merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang Baik Husnawati, Komisioner Bawaslu Lombok Tengah mengatakan bahwa Bawaslu akan segera melakukan tindak lanjut terkait temuan ini terutama terkait ada tidaknya orang yang terlibat di dalamnya Selain itu pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan KPU Lombok Tengah agar kasus ini dapat segera diselesaikan sehingga penghitungan surat suara dapat segera dilakukan Desa Pengembur, Kecamatan Pujud Ada, kalau tidak salah sekitar 30-an surat suara sudah tercoblos sebelum digunakan oleh pemilih Itu kemudian PTPS merekomendasikan untuk disetop pemungutan suara itu dan kemudian nanti kami rekomendasikan juga untuk dilakukan pemungutan suara ulang Lebih lanjut dikatakan juga bahwa dari 30 surat suara yang sudah tercoblos tersebut merupakan surat suara DPRD Provinsi yang mengarah ke satu calon Selain temuan 30 surat suara yang sudah tercoblos Bawaslu juga menemukan ada surat suara yang tertukar antara surat suara DAPIL 2 dan surat suara DAPIL 3 Dari Kebupaten Lombok, Tengah, Nusa, Tenggara, Barat Tim Liputan, GED TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.